Halo, kita bertemu di dalam Gemma Santo Arnoldus Yansen. Kali ini, Gemanya memandangkan tentang Yesus yang melakukan nukjijat penggandaan roti selama memikuti. Ibu bapak, saudari-saudara sekalian, berkah dalam. Hari ini, bacaan diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Mengikuti Yesus yang memberi banyak nukjijat adalah sesuatu yang tentu menjadi harapan dan dampaan kita semuanya. Ia diikuti banyak orang karena nukjijat yang dibuatnya. Orang yang bisa membuat banyak hal-hal yang menakjubkan atau dalam bahasa umumnya sulapan. Itu biasanya followernya banyak, baik di Twitter, Instagram, maupun Facebook. Orang juga ingin seperti dia, bagaimana dia bisa membuat banyak orang terkejut. Wow, Yesus dalam arti tertentu juga membuat banyak orang terkejut. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang sebelumnya kecil menjadi besar. Sesuatu yang sebelumnya sedikit menjadi banyak. Hari ini, Yesus membuat nukjijat. Murid-muridnya dibuat penasaran. Yesus membuat nukjijat dengan menggandangkan roti. Tapi ia mencoba dulu, kalau orang segini banyak beli rotinya di mana. Rupa-rupanya proses itu yang membuat pramurid menjadi bingung. Diajak untuk melihat hal-hal yang dunia beli di mana. Tapi tampaknya Yesus ingin mengajak ke sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Melihat sesuatu yang rohani. Bahwa di sana bersama dengan Yesus ada nukjijat. Yaitu berkat melimpah roti yang semula. Begitu sedikit dikumpulkan dan diberkati menjadi begitu banyak. Bahkan tersisa. Mengikuti Yesus, kita diajak melakukan perubahan. Dari cara berpikir duniawi dengan membeli segala macam. Untuk melihat makanan rohani bersama dia menjadi berkat. Makanan yang menguatkan. Tidak akan habis selamanya. Bahkan dari dalam diri dia sendiri. Dalam makanan yang berlimpah. Kita diajak untuk melakukan perubahan itu. Di hadapan kita, Yesus adalah makanan rohani. Terima kasih dan berkata. Demikian tadi. Gemma Santo Arnoldus Yancem. Gemma dari Yogyakarta. Sampai jumpa.